assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel duduk tukang Hai di video kali ini saya dapat kiriman dari brand Blackfoot sebuah mata pisau planner langsung saja kita unboxing untuk dalamnya seperti apa dan isinya apa saja untuk isian dalamnya yaitu mata planner ya teman-teman untuk bungkusannya aja ini ini sebuah kardus dari mata silurah saw langsung saja kita buka untuk dalamnya ada apa aja untuk isiannya sendiri seperti ini terdapat dua buah mata mesin planner k40 tct dan k10 tct2 VCS dan disini juga terdapat kantong ataupun tas tas untuk tempat peralatan juga bisa untuk bahannya sendiri juga tebal seperti ini penampangannya untuk meta planner nya sendiri disini terdapat dua jenis ada yang high quality dan ada juga yang medium kualiti tergantung teman-teman jika ingin membeli bisa disesuaikan untuk daftar harga dan link pembelian nanti saya cantumkan di deskripsi untuk mata planner yang pertama ini terbaik dari yang terbaik k40 tct terbuat dari material tongsten karbit untuk banyak dan untuk bacanya sendiri 6 mm cukup tebal teman-teman anti panas dan cocok digunakan untuk berbagai jenis kayu mau kayu keras ataupun kayu lunak dan banyak kuat dan awet untuk mata planner yang kedua yaitu k10 tct ini yang medium quality untuk spesifikasinya sama cocok juga digunakan untuk berbagai mesin serut listrik untuk bacanya sama juga 6 mm langsung saja kita buka untuk mata planner nya langsung kita uji coba namun sebelum kita uji coba tepung kita pasang kita asah terlebih dahulu untuk bagian pada tepi pada mata nanti agar hasilnya saat kita gunakan maksimal enak dan bagus serta tidak bergaris pada bahan ataupun media yang akan kita kalau kita serut nantinya hai 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 setelah kita asah pada ujung-ujungnya lanjut penyetelan untuk yang pengujung cobaan pertama ini kita menggunakan mata planner yang K10TCT kita setel terlebih dahulu untuk matanya untuk pengetesan yang pertama disini saya menggunakan kayu kapur ataupun kayu yang lunak untuk hasilnya sendiri halus dan untuk tarikan pada mata ketamnya cukup ringan tidak terlalu berat dan hasilnya halus seperti ini cocok sekali mantap kita tes untuk kayu yang kedua disini saya menggunakan kayu ulin kayu yang cukup keras kita tes juga untuk hasilnya gimana selamat menikmati dan hasilnya masih sama halus dan tarikan pada mesin juga enteng untuk kayu sekeras kayu ulin ini mantap untuk hasilnya lanjut kita ke mata planner yang kedua yang high quality kita setel terlebih dahulu untuk mata mesin blendernya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk pengetesan pada mata pisau K40 tcd ini agak sedikit ekstrim untuk temen-temen kita gunakan tiga buah paku yang kita tancapkan ke media kayu kemudian kita serut nanti untuk hasilnya gimana dan untuk hasilnya sendiri seperti ini temen-temen untuk kita lihatkan pada media kayunya dan untuk mata pisaunya sendiri coba cek kita lihat untuk matanya sendiri cukup aman dan masih bagus tidak terjadi rompal pada bagian mata bajanya mantep cocok-cocok untuk temen-temen yang menggunakan bahan mebel dari bekas bongkaran rumah yang terdapat banyak paku mantep hasilnya sekian untuk video review saya kali ini silahkan untuk temen-temen menilai sendiri untuk hasil dari mata mesin planner blackfoot K40 dan K10 tcd nya saya disini cuma memberikan sedikit referensi barangkali bermanfaat untuk temen-temen jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati